Kampung ini benar-benar dikelilingi hutan jahati seperti ini ya Nah itu, di depan kita itu adalah hutan jahati semua mengelilingi kampung ini ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Yahya Hoki Nah apa kapan sedelur kawan-kawanku semua Semoga kalian sehat selalu Diberikan rezeki lancar dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai Dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari maha kuasa Dilimbahkan atas kalian semua Nah teman-teman sedelur kapan kali ini Saya akan mengajak kalian nanti Jelan-jelan di bosok penjelawan pergabungan Dan jelan-jelan di bosok kebisaan Dan saya akan mengajak kalian terliling di tempat-tempat penjelawan Nah pada kali ini petualangan Yahya Hoki Ini akan menuju ke sebuah desa terpencil Dan saya harus melewati jembatan ini ya teman-teman Ini adalah jembatan gantung penghubung antar desa Nah seperti ini ya teman-teman Jembatan gantung penghubung antar desa Yaitu perbatasan Kabupaten Semarang Dan perbatasan Kabupaten Gerobokan ya teman-teman Dan kampung yang akan tuju Bernama Dusun Sambiroto Kecamatan Gedung Jati Kabupaten Gerobokan Provinsi Jawa Tengah Indonesia Nah seperti inilah ya teman-teman Suasana perjalanan kami ya Nah ini kami di sekitar jembatan gantung Wah ini airnya cukup kencing ya teman-teman Ini kemarin habis hujan jelas ya Seperti inilah kondisinya ya Seperti air susu ini coklat ya teman-teman Seperti inilah kondisi air sungai Si kawasan empat ini ya Apabila habis turun hujan ya teman-teman Benar-benar Airnya Warna coklat seperti ini ya Cukup jelas ini teman-teman airnya ya Nah ini saya sudah sampai di jembatan pintu masuk kampung Sambiroto ya teman-teman Nah seperti inilah suasana di tusun Sambiroto ya Nah itu sudah mulai kelihatan tuh depan saya teman-teman Itu jembatan Ini jembatan Lihatlah kampung masuk ya teman-teman Kampung masuk kampung Sambiroto ya Ini sebenarnya Nah ini sebelah kanan kita ini sudah kelihatan Rumah-rumah warga ya rumah Jawa Tempun dulu seperti ini ya Nah ini saya sudah mulai memasuki Gapura Pintu masuk Di kampung Sambiroto ini ya teman-teman Nah ternyata di perkampungan ini Banyak sekali bangunan rumah jaman dulu seperti ini ya Bangunan rumah ada Jawa Yang masih dilestarikan Sebuah tradisi unik Yang berada di tusun Sambiroto ini Seperti inilah suasana desa terpencil yang berada Di kabupaten gerobokan Jawa Tengah ya teman-teman Nah ini di depan rumah ini Ada banyak sekali tanaman pohon pisang Nah ini Pohon-pohon pisang ini berubah lebat ya teman-teman Teman ini sangat subur sekali Cocok sekali Ditanami pohon-pohon pisang ya Nah mari kita lanjutkan lagi ya Pada jalanan kita Jalan-jalan di desainnya Melihat suasana penisaan Di perkampungan tusun Sambiroto Nah coba kalian lihat ya teman-teman Depan saya ini adalah penampakan rumah-rumah warga Di kampung Sambiroto ini ya Benar-benar Sungguh klasik ya Dan warga di kampung ini terkenal sangat ramah sekali ya teman-teman Nah Dan di tempat ini banyak juga Pohon-pohon asem ya Nah ini Di depan saya ini ada pohon asem di depan rumah warga Dan pohon asem ini Sudah sangat tua umurnya ya Diperkirakan Hampir ratusan tahun ini loh Pohon asemnya Nah ini ada Hewan kelinci teman-teman Ini adalah Nah satu hiburan warga Hobi warga Pencernakan warga Dan itu depan saya ada juga Tempat untuk menampung airnya ini adalah Gentong Gentong zaman dulu ya Dan ini depan saya ini Ini ada sumur ya Ini adalah sumur Warga di kampung ini mayoritas Menggunakan air sumur untuk kebutuhan air minum sehari-hari ya Nah mari kita lanjutkan Teman-teman kita lanjut lagi Tipis-tipis Berkeliling di kampung ini ya Melihat suasana perdisaan Di desa terpencil di Kampung Sampirolenia Terima kasih telah menonton Rumah-rumah warga di teman ini Benar-benar luar biasa Mengagumkan Teman-teman Saya serasa Hidup kembali Di kampung Jawa Ini adalah kampung Jawa asli Yang dihuni suku Jawa asli Di Kabupaten Ketubukan Warga di kampung ini Benar-benar Masih mempertahankan Ada tradisi dan budaya Salah satunya Mereka tinggal di rumah-rumah Tradisional Seperti ini Suasana perdisaan Di teman ini Benar-benar Masih alami ya teman-teman Terima kasih telah menonton Nah seperti inilah ya teman-teman Suasana perdisaan Di kampung Sampirolenia Benar-benar Mengingatkan kita Pada jaman dulu Era 80-an ya teman-teman Sungguh suasana perdisaan Yang klasik sekali ya Banyak sekali rumah-rumah Jaman tempoh dulu Di perkampung ini ya teman-teman Sungguh desa terpencil yang Luar biasa ya Masya Allah Apabila saya melihat Bangunan rumah seperti ini ya Saya serasa Kembali hidup Di era Tahun 80-an ya teman-teman Benar-benar Kampung yang dirindukan Jutaan orang ya teman-teman Semua orang pasti menangis Apabila melihat Suasana perdisaan Seperti ini ya Mereka akan Ringat Kehidupan Di masa lampau ya Apabila melihat Rumah-rumah Tempoh dulu Seperti ini Ini adalah rumah Ada Jawa ya teman-teman Rumah tradisional Ada Jawa Ini rumah Limasan atau rumah apa ya Bentuknya Sangat unik Sekali ya Supasaran Perisaan di kampung ini Benar-benar Masih alam ya teman-teman Masih menyatu Dengan alam Saya mendengarkan Banyak sekali Burung-burung berkicau Nah ini para warga Sudah siap-siap Persiapkan hari raya Idul Fitri ya teman-teman Nah itu Bikbuk sudah berbelanja Perlengkapan lebaran Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Ini ada warga yang sedang habis panen padi Nah ini Sepanen padi Mereka kata yang nganjur padi itu pak Masa kalau kebanyakan tata-tata melihat tanaman jagung Masa pak Kemarin banyak yang padi Ternyata selain tanaman jagung Banyak juga yang menanam padi Saya kira Cuman menanam jagung Ternyata Banyak menanam padi juga Masih jelsi Berarti warga yang pergi Kalau menanam padi Mengandalkan tadah hujan pak Kalau tidak musim hujan Tidak bisa berarti ya Kalau musim penghujan Bisa ditanami padi ya Mengandalkan tadah hujan Untuk menanam padi Tapi alhamdulillahnya Masih bisa ditanami padi ya Lumayan ya teman-teman Oh bisa dua kali pak Tanaman padi ini setahun Bisa panen dua kali Sekali Oh sekali Oh jagung yang dua kali Wah berarti merata ya pak hujan Ini mereka Sampai pagi pak hujan Merata Ternyata hujannya teman-teman Dari tadi malam Dari gerobokan Sampai Semarang Hujan semua ya Merata berarti Oh Oh Oke jim M Ah Terima kasih telah menonton 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 Kampung ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton